Kau, kamu kasi, baru kau ngomong, ini belum ngomong, kamu sudah, ah, tak, kau kau bongi Karena orang-orang kayak gini gak mau mengerti gitu loh, orang-orang kayak begini Karena si Ri itu gak ngerti maksudnya itu, gak ngerti apa maksud itu dia gitu Dia itu secara berpikirnya egois gitu, ya, itu orang itu gak apa-apa keganggu Yang pokok budaya kita ya, kepercayaan kita itu langsung terus, orang bangun kek, anaknya ngeyak-ngeyak kek, ya Orang sakit langsung kebangun kek, gak apa-apa, gitu ya Itu kan namanya egois namanya itu, itu yang aku bilang gitu Loh, bukan masalah ngerti apa gak ngerti nih padahal Tapi kan kita ini kan diskusi disini, ya kita saling menghormati lah Kalau orang belum selesai ngomong, selesain dulu Ya, jangan dipotong tengah jalan, Pak, ini kan kacau Jadi belum ngerti, ya kalau ngomongnya kelamaan ya dipotong lah Bukan gitu, cerontok Ya, kamu kayak juga ini Aku kalau gak motong ya, aku tuh orang yang lupa, ya Aku udah mau-mau ngomong ini, ya, namanya si Bob itu ngomong Aku aja mau ngomong, kamu tuh langsung ngomong gitu Kalau aku gak, gak, gak apa, ya, gak dipotong gitu ya Aku itu, ya, kayak, kayak apa ya, kayak ikan gitu Mulut, 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 kebuka, 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 kebuka ngomong gitu Kalau misalnya kau tuh percaya gerbau tuh Tuhan kau Terus gerbau tuh dipotong, apa kau gak marah? Hah? Gak marah, kau? Gak protes? Jadi, jamannya itu kita gak perlu mengikuti orang ngomong gitu Obama aja dipotong ngomong aja Apalagi sirik Apa ini sirik ini? Si Leo ini, kok, kok umpamanya kebuka tuh Ini gimana? Ini gak, eh, kok kayaknya diskusinya sama orang goblok-gobblok semua aku gitu Datang lagi si Leo Kebuka dipotong Ya, kalau kebuka aku, dia potongnya marah, kok Kalau kebuka orang lainnya, silakan aja Dia yang melihara kebuka, dia yang dirobot, ngapain, dia punya repot Ini namanya tidak restek Kayak gini nih, misalnya Mana pernah kayak si SBI, kalau ngomong gitu, dipotong sama masyarakat Mana pernah dia berani ngomong di publik kayak gitu Ini harus dirubah gitu loh Jangan kayak sirik gitu loh Maunya diturutin, ngomong didengerin gitu Manut-manut gitu Eh, ini gak jamannya lagi, Rik, kayak gitu Rik Eh, ini, ini, harganya masalahnya, Pak Rami Apa namanya Selalu menganggap dirinya lebih benar di sini Dari statement yang dia keluarin aja Aku ini ngomong sama orang bodoh-bodoh Kamu ini ngomong apa, Pak Rami Aduh, berat, Pak Rami Ya, setiap orang itu mengatakan dirinya yang benar lah, sama dengan agama gitu Masa ada orang yang mengatakan dirinya bodoh, gak mungkin gitu Tapi walaupun begitu, statement aku itu memang benar gitu Ya, aku bilang tentang azan, nah ini, si Leo masuk tentang masalah kebuka, ini kan gak matching banget gitu Kalau masalah statement aku tentang azan itu, aku pikir itu akan benarnya gitu Jadi, si Rik itu protes gitu Jadi, kalau si Rik itu jaman-jaman si Rik itu mau ngomongnya begitu lagi sama Suharto Jadi itu gak berkala lagi gitu, Rik, maksud gue Rik Kita harus mengikuti, mendengar Sampai kapan kita harus mendengar dan mengikuti ucapan kamu gitu Harus diprotes lah Bobi, protes ada Aku gak pernah nabrak kau gitu, dengan arti kata Dengan aja harusnya kita saling mendengar Mendengar aktif listening, Bobi, aku pelajar Kalau kau belajar di sana di Amerika, aktif listening itu dengan arti kata Aku mendengar dulu apa dikatakan orang Jadi, tahu kemana arahnya, kemana beloknya, kemana tujuannya, apa ini, daripada apa, pesan dari peraturan bicara tersebut Nah, kau tak bertengah jalan gitu Dan itu, kalau kan jalan berkali-kali Jadi, seakan-akan ada pemaksaan ini, ada intimidasi dari sini Jadi, intimidasi tersebut tidak sejauh dengan peraturan Bukan intimidasi, Rik Bukan intimidasi Udah gak jamannya, kalau itu ngomong, harus diturutin, harus didengar Udah gak jamannya lagi, Rik, gitu loh Nih, nih, nih Kuda, kuda unajari Aduh, gimana Memang si Bobi gitu, sering lah, beraknya Belum habis, belum selesai orang ngomong Ya kan, dipotong lagi Ya, mulia pahain si Bobi Enggak, yang aku bilang itu, si Rik itu kan diskusi tadi Ya, saya kenakan orang yang pakai burka itu tidak menghormati orang-orang Belanda lah Budaya Belanda, segala macemnya Tapi dari statement dia, dia itu, kayak si Rik ini Dia itu kan tidak suka dengan orang yang fanatik gitu ya Tapi dari statement dia itu, aku memproses orang azan gitu ya Dia itu sebenarnya fanatik Fanatik gitu Aku bilang orang terganggu karena azan pagi-pagi ya Nah, dia itu protes gitu Sebetulnya dia itu fanatik sebetulnya Udah tahu itu salah, tetapi dia benarkan gitu Itu kalau pagi-pagi, azan bersaut-sautan orang kebangun Kena kepercayaan kita Itu salah, dimanapun salah Di Belanda pun nggak boleh itu Azan yang ayah-ayah sedang itu nggak boleh Gitu, tujuh pagi itu Nah, ini masalahnya karena tidak dengar nih Ini masalahnya karena tidak dengar Ya kan, sampai begini jadinya Masalah burka itu Yang mengingat tentang burka itu Si pagai Bukan si Rik Kau gimana padang Lupa pula kau ini Siapa yang buka, siapa yang nggak Ya, cirkus itu kan aku dengar Aku nggak peduli dari siapa dari Tapi yang buka itu bukan si Bukan si Si Rik Kau Rik terus Kamu Kamu Kencocin sih Ngapain Karena apa kau orang yang merintang Karena si Rik itu nggak mau didengar gitu loh Dia nggak mau diprotes gitu loh Orang yang kayak gini ya nggak bisa gitu Nggak ada zamannya lagi gitu loh Bukan, ini masalah Masalah ini Sama-sama padang gitu Jadi mereka bersaing gitu Siapa yang paling Paling Ini Ini masalahnya nih Sebetulnya Pantah si pagai diam diam Ntar Rik Pantah si pagai diam diam nih Aduh Ngakak terus si pagai nih Rik yang kena getahnya nih Iya Jadi Pertama Bentar Bok Yang pertama Yang politik itu siapa Iya Ini adalah pertanyaan Disikustan yang jawab Iya Iya tadi Kemudian tanya lagi Yang politik itu siapa Kan kamu yang protes tadi Kita udah ngomong Sejangan satu jam Karena kamu yang protes Aku itu nggak suka orang Hazan pagi Kamu nanya lagi Yang politik itu siapa Ini kok nggak tahu Apa yang kamu ngomongin itu Loh Aku Bentar pagi Aku ini masih wahas Padahal Aku nggak ada yang protes Disini Aku justru Menerangkan Ya Menganalisa Menggambarkan Situasi tentang Kurang Kurang nyaman yang kau Tentang aja pagi tersebut Aku ulas gitu Aku perangkan Aku nggak ada Tekanan Autonome protes ini Terus heran Saya disini Disini kok Banyak Penyalah Apa Terjadi salah tanggal Itu Karena aku berpikir Silahkan Pak Gai Saya peranggil Diam kau Aku pasun juga Contoh-contoh kayak gini juga Ini harus Harus diilangkan Gak boleh kita intimidasi Seseorang itu dengan ancaman Ini nggak baik Setiap tanggapan kita Diprotes langsung kita Diintimidasi Diancam Ini apa Indonesia ini sekarang Oh kenapa nggak Boleh 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 Selagi bisa Ya silahkan saja Kalau nggak mampu ya Jangan Siapa bilang Nggak boleh Ini Salah satu Budaya Rutan Tarana Gitu Nggak yang aku heran itu ya Seperti si Riksu Dia itu sangat menentang Terhadap orang-orang yang fanatik Kepada agama Yang fanatik kepada budaya Contohnya Orang yang Datang ke Belanda ini Pake boska Kan orang yang fanatik Fanatik terhadap Kepercayaannya Terhadap agamanya Aku bilang Aku terganggu Kepada azan pagi Dia itu proses Ingat dirinya Dia itu Termasuk orang yang fanatik Terhadap Agama Itu Itu yang aku bilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih